kembali lagi di super acara kesayanganku bisa dinikmati pagi hari juga ketika kalian berenang masa ada orang berenang sambil nonton bisa kan handphone sekarang bisa dimasukin kolam berenang jadi bisa nonton sambil renang gitu ke masukkan air sudah ngagetin sering ngagetin emang tapi kalau komika yang satu ini yang mau tampil wah cantik banget yoi dia satu-satunya cewek yang akan tampil malam ini dia itu adalah suci berapa dia tidak suci oh dia suci dia suci masih suci dia masih suci dia tidak disuci tidak di stand up komedi Indonesia tapi mungkin masih suci mungkin masih suci tapi nggak tahu deh ya maksudnya nggak tahu kita tanya aja sama orangnya nanti ya Apakah dia suci suci atau tidak seperti aku Karin ya dia kan suci atau tidak kan aku suci aku penuh dosa oh ya aku suci kalian semua suci aku penuh dosa kalian semua suci aku penuh dosa kalian 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 suci Aku penuh dosa Mari ini dia Mama Dede Balik m*****n Apa minta IO Cuman dibayar pake eksposur Rame di Instagram Pada tau gak Ayo kita maki-maki Jangan jalan 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 Oke kita langsung aja Panggilin Komika berikutnya Satu-satunya Komika Perempuan Malam hari ini Mega Salsa Bilu Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali nama gue Mega Salsa Bila Dan gue ini janda ya Nama lah senyir-senyir Dan semenjak gue stand up komedian Gue tuh jadi males ketemu sama temen-temen gue Karena kalo ketemu sama temen-temen gue Pasti negara gini Eh Mega nih stand up dong stand up Gue pengen ketawa nih pengen ketawa Ya maksud gue gue kan janda bukan Iya kalo lu ngisip Mungkin lu bisa ketawa Kalo lu ngisip Gue yang ketawa Seneng banget gendut lu Dan Sebelum gue jadi janda Gue tuh pernah nikah ya Iya ya Sebelum gue nikah tuh gue pacaran dulu Gue pacaran 3 tahun terus nikah Nikah 1 tahun setengah eh pisah Itu sama aja kayak gue bangun rumah Gue bangun bertahun-tahun Rumahnya udah jadi udah bagus Gue tempatin baru sehari Ditendang Ultraman Hancur rumah gue Kayak gitu hancurnya harapan gue Tapi dulu tuh waktu pacaran Mantan suami gue tuh romantis Dia sering bilang gue cantik Kamu cantik banget sih Kamu gak usah dandan juga udah cantik Jangan dandan nanti diambil orang Setahun menikah dia bilang apa Jelek banget sih lu Dekil kanduk sopir Dandan kenapa? Ya Allah gue disuruh dandan Gue curiga dia nyuruh gue dandan Supaya gue diambil orang Yang bikin lebih gue Bikin gue kesel banget ya Dia nyuruh gue dandan tapi gak gak sih duit But beli make up Dia berharap gue bedakan pake apa Tepung sa*** Cakep kagak crispy ya kan Makan nih cewek-cewek Kalau ada yang bilang lu cantik Tanpa make up Lu jangan kepedean Bukan karena lu cantik Karena dia gak mau keluar duit aja Tapi kita sebagai cewek tuh Harus tau diri juga gitu Kalau suami kita penghasilannya kecil Kita beli make up yang kwe-kwe aja Yang samain sama penghasilan suami gitu Jangan suami lu penghasilan 3 juta Lu beli make up harga 4 juta Ya cakep sih Cuman nanti seminggu-minggu kemudian Busung lapar Cantik tapi gizi buruk Gue kasih tau cewek emang gak usah Make up yang mahal-mahal Yang penting jago ngedit Gak apa-apa aslinya jelek Yang penting di instagram cantik Terus semenjak gue jadi janda tuh Gue gak mau pacaran gitu Karena menurut gue Pacaran tuh gak ada manfaatnya Karena gue gak punya pacar Kalau gue punya pacar ya gue manfaatin lah Gue tuh males pacaran Karena pacaran zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu tuh Dulu gue waktu gue pacaran sama mantan suami Gue masih pake hape Asia yang cuman bisa SMS sama nelpon Jadi kalo telat bales SMS gampang tinggal alasan Maaf ya telat bales tadi aku abis dari toilet sakit perut selesai Sekarang pacaran via whatsapp ya ampun Ribet banget kalo telat bales Maaf ya aku telat bales tadi abis dari kamar mandi sakit perut dibales lagi Coba fotoin Nah kan gue sakit perut ya Apa yang mau dipoto lambung Gimana sih ribet banget Makanya gue mendingan sendiri aja Sendiri mah gak ribet Bebas lagi Mau jalan sama siapa aja bebas Mau jalan sama tukang sayur kek Tukang kali sumur Eh yang subur Bebas Gak apa-apa Dan yang bikin gue males pacaran itu Gue tuh males PDKT PDKT tuh ribet Cuman nanyanya juga template itu aja Tinggal dimana Kerja apa kuliah Gitu-gitu doang kan Yang lebih males lagi Kalo PDKT sama orang yang so asik Kalo ditanya tinggal dimana Tinggal di rumah Ya iya gue tau tinggal di rumah Tapi rumahnya dimana Gak dibawa Ya iyalah rumah emang gak dibawa Emang lu keong Kemana-mana bawa rumah Seber lu gue Gue kalo ketemu sama orang kayak gitu Pengen banget Gue HPnya gue pinjem Pengaturan bahasanya gue ganti Pake bahasa rap gundul Pusing-pusing Dan sekarang gue jadi tau Tipe-tipe cowok yang Baik sama yang kurang baik gitu Cowok yang baik Kalo abis jalan-jalan malam sama kita Terus nganterin kita ke kosan Disuruh mampir gak bakalan mau Eh makasih ya udah nganterin Mampir dulu Ah gak ah udah malam gak enak Besok aja kapan-kapan Cowok baik tuh Coba kalo cowok kurang gizi Eh mampir dulu yuk Eh makasih udah nganter Mampir dulu Emang kosan kamu bebas Ya ampun Ya ketauan Tuh malu tuh dia tuh Ada juga cowok yang kurang Tau diri ya Kagak ditawarin mampir Malah pengen nginep Pake alesan lagi Eh kayaknya motor aku rusak deh Boleh gak nginep disini Hah motor lu rusak Tadi gak apa-apa Coba gue cek Ini nyala Motornya emang gak rusak Lo yang rusak Gak muncul gak salsabila Terima kasih Tepuk tangan dong sekali Ketuk mega salsabila Wah 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 Halo mega Tapi yang nginep tadi jadi Nginep Kagak Gak jadi dong Gak jadi Padahal gue udah pasang si TV Kau yang masang Kau yang masang Kau yang masang Boleh sebutin gak namanya Enggak ya Gak usah Gak usah disebutin namanya Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah di rumah berarti ya Iya juga ya Tapi ada yang ngekos Ada Ada Pak Is Ngekos Tapi ada yang ngekos Kau tau ada yang ngekos Pernamanya ngekosan Tapi mega udah janda ya Udah Santai loh Tumpuk tangan Ini stand up comedy Stand up comedy adalah Panggung tempat dimana Kita bisa jadi diri sendiri Tanpa harus malu-malu ya Selain janda Dia ini bisa debus katanya Nah kalau misalnya kamu ya Pengen mega jadi komika favorit Silahkan nanti simpan dalam hati Tanam dalam jiwa Karena kita akan Menentukan di akhir acara Yoi Jadi tanggal 28 Enggak kelamaan Kelamaan 27 27 Jam 3 malam disini Kita janjian lagi Awas gak dateng ya kalian ya Semoga jangan kemana-mana Tetap di super Stand up Salam Salam